Ya pemirsa, kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin mengalami lonjakan yang cukup tajam pasalnya terjadi penambahan 102 kasus positif baru dalam satu hari Masyarakat diminta terus jaga dan terapkan protokol kesehatan Setelah bertahan di zona oranye, saat ini Kabupaten Merangin naik ke zona merah bersama dengan Batanghari dan Kota Jambi Bahkan dari data Satgas COVID-19 Merangin terjadi penambahan kasus positif baru sebanyak 102 kasus Sementara pasien sembuh sebanyak 36 orang sehingga saat ini pasien yang masih dalam perawatan berjumlah 290 orang Dengan kondisi Kabupaten Merangin yang ditetapkan sebagai daerah yang PPKM level 4 membuat banyak kegiatan dipatasi Selain itu, warga juga diminta untuk lebih meningkatkan penerapan protokol kesehatan karena kasus COVID-19 di Merangin sedang tinggi dan tersebar di sebagian besar wilayah Merangin Jadi penambahan warga yang dapat kapal di Bali sebanyak 102 kemudian ada penyembuhan sebanyak 36 orang Kondisi kami memang hari ini cukup memperhatinkan bahwa kami sudah masuk pada level ketiga atau zona merah Hingga saat ini jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin sudah tercatat 1433 yang terpengfirmasi positif 209 orang yang saat ini masih dalam perawatan serta terdapat 83 kasus kematian Riko Saputra, Jek TV, melaporkan